Saya ingin 2 detik lurus, lalu kemudian kita belok kiri selama 1 detik dan berhenti. Jadi, modifikasi yang kita lakukan adalah dengan cara membuat program di mana kita membuat delay. Nah, untuk delay kita bisa menggunakan manipulasi seperti ini. Kita buat saja seolah-olah penghitung ya. Kita namakan counter. Maka, untuk mendeklarasikan counter, kita harus tentukan dulu jenis data. Kita pakai saja integer karena bilangannya bilangan bulat ya. Maka kita ketik saja counter. Kita mulai dari angka 0. Maaf, posisinya salah. Dia berada pada posisi main. Ya, di sini ya. Kemudian, di sini kita berikan saja sebelum while. Kita berikan counter-control. Ya, integer counter sama dengan 0. Lalu, kemudian pada bagian while, kita di sini akan membuat suatu fungsi yang berkaitan atau bergantung kepada counter tadi. Kita gunakan fungsi if ya. If, seperti pada program Arduino, kita melakukan sama, kurang lebih. If, contoh, counter. Counter itu dengan set, time setnya kita di sini adalah 64. Itu bisa kita ubah ya. Laptop yang saya gunakan atau komputer yang saya gunakan. Jika kita menggunakan counter besarnya 20, kira-kira sekitar 1 detik. Maka saya ingin membuat program, kalau misalkan 2 detik, kira-kira dia nilainya 40 ya. Maka jika di sini kurang dari 40, saya akan melaksanakan program seperti ini. Jadi, kalau dia belum 2 detik, dia akan bergerak maju saja. Lalu, kemudian kita tutup. Nah, untuk membuat agar kita tidak bingung membaca program, kita buat tabulasi ya. Bahwa program ini adalah milik dari pengkondisi if counter kurang dari 40. Lalu, kemudian kita tambahkan lagi if jika counter lebih dari 40. dan kurang dari kurang dari dia 2 detik, lalu kemudian ke kiri selama 1 detik. 60 maka saya akan mengerjakan yang di situ. Kita copy saja perintahnya. Ctrl C dan Ctrl V Kita ingin bahwa setelah dia 2 detik maju, dia bergerak ke arah kiri. Taranannya, motor kanan lah yang berperan. Motor kirinya kita matikan atau kita pelankan. Oke, lalu kemudian pada saat selesai, maka if counter lebih dari 60, maka dia akan berhenti. Maka dia akan berhenti. Kita paste saja. Dan kita beri kecepatannya adalah 0. Berhenti ya. Motor kiri dan motor kanan 0 saja. Nah, demikian kurang lebih. Lalu jangan lupa, setelah proses pengkondisian ini selesai, dia akan kembali lagi seperti loop, kembali ke awal yaitu pada while. Dia akan selalu mengeksekusi secara berputar atau looping ya. Di dalam perintah while ini. While ini sampai kurung kurawal tutupnya ada di sini. Sebelum kurang kurawal tutup, kita tambahkan di sini counter Sama dengan nilai counter yang lama ditambah dengan 1. Jangan lupa titik koma. Sehingga kita ingin memanfaatkan bahwa counternya kalau kurang dari 40, dia akan bergerak lurus. Jika counter lebih dari 40, tapi kurang dari 60, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Dan kalau lebih dari 60, dia akan berhenti. Jangan lupa kita save. Dan kemudian kita build project. Kita reset. Posisinya dia berada pada tengah, lalu kita akan jalankan. Terlihat seperti ini. Kita lihat kembali. Reset simulation. Selama 2 detik, dia lurus dan kemudian dia berhenti. Dan berhenti. Kurang lebih seperti itulah simulasi pergerakan robot dengan menggunakan 2 roda yang gerakannya kita program. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa kita save. Bagian project. Kita replace atau kita timpa ya. Dan juga disini kalau sudah kita save, maka boleh kita tutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.